jadi kecil aja bentuknya, ini ringan banget, mungkin beratnya sekitar ya, halo teman-teman, kali ini kita akan unboxing alat cukur portable merek Konka alat cukur ini buatan Cina, yang saya beli secara online kalau di online itu harganya kisaran 118.000 sampai dengan 170.000 rupiah jadi bagi kalian yang mau beli, silahkan dipilih-pilih aja toko yang mana ya atau berdasarkan harga gitu secara online oke, jadi alat cukur Konka ini buatan Cina ya ini produknya Cina made in Cina jadi sejatinya alat cukur ini khusus untuk bayi gitu, dirancang untuk bayi dan ini portable, dia bisa di cas jadi kalau mau cukur nggak perlu pakai listrik lagi, bisa langsung di cas dan bisa juga dipakai sambil di cas gitu, biar tahan lama jadi produk ini memang khusus untuk bayi judulnya aja, Konka Hair Clipper ini Baby Hair Clipper, memang di khususkan untuk bayi tapi untuk penggunaannya bisa juga digunakan oleh anak-anak dan orang dewasa kalau saya membeli ini khususnya untuk mencukur komis dan jenggot saya yang cepat sekali tumbuhnya tapi tidak menutup kemungkinan juga akan saya pakai untuk cukur rambut karena memang produk ini bisa dipakai untuk cukur rambut juga oke, jadi langsung aja kita buka ya dusnya, dusnya seperti ini oke, jadi langsung aja kita buka nah, seperti biasa ini ada buku petunjuk penggunaannya nggak penting lah oke oh, ternyata ini bonus juga biasa biasa kalau orang cukur kan pakai beginian nih biar nggak kotor bajunya atau kena badannya ya ini bahannya plastik alas cukurnya nih rompi cukur oke terus, apa lagi nah, udah nggak ada jadi ini dia isinya ini untuk membersihkan alat cukurnya ya ada spoon seperti ini kemudian ini minyak mesinnya jadi kalau alat cukur mesin itu terkadang pisau cukurnya itu mulai tumpul ya sudah agak-agak nggak tajam gitu jadi untuk membuat dia selalu tajam kita harus rajin mengoleskan minyak seperti ini nah nggak mesti juga misalnya minyak ini habis kita juga bisa gunakan minyak mesin jahit gitu jadi harus memang rajin untuk mengoleskan minyak seperti ini mungkin setiap sebulan sekali gitu oke nah ini alat cukurnya nih jadi kecil aja bentuknya ini ringan banget mungkin beratnya sekitar 200-300 gram jadi kita nggak bakal lelah untuk menggunakannya secara lama oke kemudian ini ada kuas ya untuk membersihkan alat cukurnya nih misalnya kalau ada rambut kan biasa tersisa di alat cukurnya itu kita bisa sikat oke kemudian ini dia sisir cukurnya ini bisa dipakai bolak-balik ada beberapa ukuran disini ada tiga nah ini untuk satu milimeter nah yang ini tiga milimeter dan ini enam milimeter kemudian ini sembilan milimeter dan di ini dua belas milimeter jadi ini gampang aja dipasang bisa dipakai bolak-balik jadi untuk alat cukur ini kalau mau di cas sampai full waktu pengisiannya itu tiga jam oh ya dan ini dia kabel casannya jadi bisa di cas dan juga bisa dipakai sambil di cas gitu kalau misalnya mau dipakai alat cukurnya mau dipakai lama yang terpenting itu panjang kabelnya berapa ya kita lihat dulu jadi gak terlalu panjang ya misalnya gak terlalu panjang kita akalin aja gitu gimana supaya bisa dipakai seandainya dia cocok dengan charger hp gitu mungkin kita bisa gunakan charger hp tapi ini bentuknya lain ada lubang dua gini di cas kayak gini oke jadi ini mesin cukurnya ringan banget tidak membuat cepat lelah saat digunakan dan juga suara mesinnya ini gak berisik jadi memang kita bisa gunakan untuk cukur bayi yang sedang tidur ya tanpa membangunkannya nah ini mesinnya sudah bunyi ya oke jadi memang gak berisik jadi itu dia tadi isi isi dari dus Conquer Clipper ini jadi ketinggian potong rambut itu kisaran 0 sampai 12 mm kalau saya memang cukur kumis itu biasa gak menggunakan sisir cukurnya langsung aja kayak gini aman kok gak melukai karena memang saya biasa cukur habis gitu ya oke nah ini juga enak saat digenggam ini pas di tangan dan memang nyaman digunakan jadi alat cukur ini pengopresen tombolnya sederhana dan mudah digunakan pisaunya juga dapat dilepas sehingga mudah juga untuk dibersihkan oke jadi langsung aja kita pakai ya kita lihat bagaimana alat ini bekerja oke langsung aja selamat menikmati oke jadi itu dia tadi kita sudah coba alat cukurnya dan berfungsi dengan baik dan cukup nyaman digunakan oke jadi sekian dulu unboxing kita pada kali ini terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya dadah selamat menikmati 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 selamat menikmati